Hai co-friend, mari kita kerjakan soal berikut ini. Pada soal berikut ini disajikan rangkaian sumber tegangan atau sumber arus, kemudian dihubungkan dengan lampu dan saklar. Nah, jika saklar S1 dan S2 ditutup, sementara saklar S3 dibuka, maka lampu yang tidak menyala adalah, nah yang perlu saya beritahukan sedikit, saklar itu berfungsi untuk memutus atau menyambung rangkaian. Nah, kalau dia memutus rangkaian, berarti tidak mengalir arus. Memutus rangkaian tidak mengalir arus, menyambung rangkaian, berarti mengalirlah arus listrik. Dan lampu akan menyala kalau arus mengalir. Arus mengalir mengakibatkan lampu menyala. Berarti, berarti begini. Kalau nanti saklar S1 dan S2 ditutup, maka gambarnya bisa saya tunjukkan begini. Lampu ketiga, saklar S2 ditutup, berarti nyambung. Terus, lampu pertama, saklar pertama, lampu kedua, saklar ketiga tetap terbuka, lampu keempat. Nah, dari sini, sumber tegangan mengalirkan arus listrik. Ketemu percabangan, berarti arus mengalir bercabang. Terus, melewatin lampu tiga, karena ini nyambung, berarti arusnya diteruskan. Lalu, melewati L2. Kemudian, ketemu percabangan, ini saklar pertama, nanti dia, arusnya belok kemari. melewatin lampu satu, dan kembali ke sumber. Kembali arusnya ke sumber, berarti L1 nyala, L3 menyala, terus L2 nyala. Nah, sekarang kita tinjau yang mengalir melalui L4. Arusnya mengalir, melewati L4, tetapi, karena saklar tiga terbuka, berarti arus tidak diteruskan. Sehingga, arus tidak nyampe ke sumber tegangannya. Maka, lampu keempat, mati. Mati, berarti tidak menyala ya. Tidak menyala. Maka, jawabannya adalah D. Demikian pembahasan soalnya. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya. Selamat menikmati. Buatikke felt ya. Terima kasih. Terima kasih.